Oke ketemu lagi bersama Gusti Mamal di channel Gusti Gembala Mamal Kali ini saya akan bikin berbagi tentang pengalaman untuk mengeceh mobil bekas tabra depan Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan tahun baru buat teman-teman Semoga sehat selalu dan berbahagia Oke disini saya punya mobil Jazz Nanti kita lanjut untuk infeksinya Oke disini kita ada mobil Jazz RS 2011 Pertama kita bisa dengan kasat mata Kita bisa lihat perbedaan dari lampunya Dari bening lampunya atau kilauannya Kalau ada perbedaan antara kusam satu dan antara kanan dan kiri Kita bisa mastiin itu sudah pernah diganti lampunya Terus pada bemper-bemper Kalau mobil bekas kita wajarin Kita wajar kalau memang barat pemakaian Tapi kalau disini kita bisa lihat Atau kita bisa mastiin itu catnya masih ori apa tidak Disini kita di setiap mobil pasti ada garis originalnya bemper Jadi kalau masih garis bemper orinya Masih bisa kita pastiin itu adalah cat orinya Lanjut ke bagian dalam Kita ke bagian dalam dulu Nah disini Ini sebelum kita masuk ke dalam-dalam mesin Kita ada palang-palang Ada sasis Atau kita butuhkan penerangan yang jelas nantinya Kalau ini bisa membantu Semoga bisa bermanfaat Pertama kita cek di kling-kling gini originalnya Jadi kalau masih garisnya rapi tanpa dempulan Kita bisa taunya di dempulan atau tidak Kita bisa gini lembek Kalau masih lembek Kita pastiin Saya berani pastiin ini Belum pernah di Cat atau di Tidak pernah nabrak Terus kita lanjut ke Palang depan Nah palang depan ini Kita bisa pastiin ke garis-garisnya Ke garis-garisnya Apakah ada Garis yang tidak Simetris Atau lurus Berarti itu Sudah pernah di Reparasi Atau di Cat Atau diganti Kalau ini warna dengan Warna dalam ini Warna dinding mesin Sama Sama palangnya sama Saya yakin ini belum pernah nabrak Terus kita lihat di Radiatornya Radiator itu Kalau memang mobil Tidak pernah nabrak Tidak akan diganti Kalau memang Perawatan mesin Bagus Radiator Tidak pernah diganti Ada mobil yang Gampang sekali Kelihatan Radiatornya Di sini Jadi masih Tanpa kusam Kalau ini Mobil jas ini Kita lihat dari bawah Jadi Masih Tanpa kusam Kalau dia itu Baru Berarti Tanda tanya besar Kenapa radiatornya Diganti Kalau enggak Bukas nabrak Oke Kita lanjut ke Sasis bawah Sasis bawah Berarti kita harus Penuh penerangan Kalau memang gini Berarti Sasis Lihat Agak-agak Ke bawah Antara Kedalam Dan kedepannya Itu enggak ada Laks-lasan Atau enggak ada Tempulan Jamin Jamin Tidak pernah Nabrak Terus Di bagian Kiri Di bagian Kiri Di bagian Kanan Kita emang harus Perlu penerangan Center Untuk ngeceknya Karena Kalau di Tempat Yang jual Mobil Pasti agak gelap Pastiin Tidak ada Dempulan Itu seller-sellernya Original dari pabrian Yang pasti Cet dalamnya Tidak sama Dengan cet luar Dia agak Agak-agak Atas Retup Kembali lagi Ke bagian luar Bagian Bawah Ada Slebor-slebor Yang mungkin Begini Agak Hancur Atau Kedatangan baru Atau Sok-soknya Kita lihat Yang pasti Rapi Kita bisa ceknya Di kerapatan Antara paper dan body Antara cup Dan Body Samping Di sini Di sini Kita Ada ukurannya Antara Antara Di Kanan Dan di Kiri Kalau Sama Saya yakin Dan Di Lampunya Juga Lampunya Juga Enggak Juga Rapet Atau Kalau Ini Misalnya Jari Tangan Kita bisa Masuk Pasti Itu Pernah Nabrak Di Bumper Depan Juga Di Sambungan Ini Bisa Kita Cek Antara Kanan Dan Kiri Kalau Ini Sama Saya yakin Ini Itu Mobil Enggak Pernah Nabrak Terima kasih Sudah Nonton Video Saya Kalau Mau cari Mobil Bekas Berkualitas Jangan Lupa Hubungi Arta Jaya Motor Jalan Raya Menguitani Nomor 99 Ekspast Di Depannya Pintu Masuk Terminal Menguit Oke Dadah Semoga Bermanfaat Dadah